Halo Sobat BP Pasangan ganda putra terbaru Marcos Fernaldi Gideon, Muhammad Rehanur Fadila, akhirnya mencetak kemenangan pertamanya sejak mereka dipasangkan. Pasangan yang berstatus unggulan 5 di Gua Hati Masters ini sukses, mengalahkan wakil Taipei Chang Chienwei Wu Suanyi di babak pembuka. Setelah menelan kekecewaan pada laga debut mereka di Shade Modi Indie Internasional 2023, di mana keduanya langsung tersingkir di babak pertama. Kali ini pasangan senior-junior ini bisa tersenyum lebih lega. Mereka mengunci kemenangan dengan skor akhir 21-8, 21-19. Baru saja laga dimulai, Marcos Rehan langsung tampil menekan. Meski begitu, mereka tertinggal lebih dulu setelah dropshot Rehan tertahan di net. Namun setelah itu, Marcos Rehan mencetak poin beruntun dan memimpin tanpa pernah tersentuh lawan. Marcos Rehan memimpin di jidai interval dengan skor 11-5. Semis keras Rehan yang gagal dikembalikan lawan menjadi poin penutup di pertengahan game ini. Pas ke interval, Marcos Rehan makin superior. Permainan agresif yang mereka peragakan membuat lawan tak bisa berkembang. Marcos Rehan terus mencetak poin dan memimpin jauh. Bayangkan aja, gengs. Taipei hanya diberi 3 poin pas ke interval. Marcos Rehan benar-benar mendominasi laga dengan luar biasa. Dan pada akhirnya, lewat return serve gagal dari Taipei. Marcos Rehan menutup game 1 dengan skor akhir 21-8. Pada game kedua, Taipei mampu keluar dari tekanan. Marcos Rehan terus dipepet dengan selisih 1 poin saja. Alhasil, wakil Indonesia ini hanya sempat mengunggul 1 angka. 11-10 di jidai interval. Pas ke interval, jambak-jambakan poin terus terjadi sobat BP. Meski terus memimpin, Marcos Rehan tetap dipepet dengan selisih yang tak pernah jauh. Di poin 15-17, Rehan bahkan dipaksa ngesplit setelah netting pendek Taipei sempat menyentuh bibir net lebih dahulu. Untungnya, gengs. Marcos Rehan mampu tetap fokus dan menjaga keunggulan meski terus bergantian merebut poin. Sempat bikin senam jantung ketika lawan mampu menekan di poin 19-20. Return serve cepat dari Marcos. Akhirnya menutup laga dengan keunggulan tipis di game kedua ini.